Ya kita mulai, perhatikan soal di depan 2x kuadrat min x min 3 Ini kita diminta untuk memfaktorkan bentuk kuadrat seperti ini Nah yang sering dilupakan adalah bahwa di dalam memfaktorkan bentuk kuadrat ini Yang umum itu biasanya itu yang koefisien x kuadratnya itu 1 Nah disini kita menemukan yang koefisien x kuadratnya itu tidak 1 tetapi 2 Nah caranya bagaimana? Caranya sebagai berikut Tapi sebelum melanjut, bagi anda yang baru bergabung dengan channel ini dan anda suka Silahkan nanti di subscribe, like dan saya diberi komentar Untuk itu saya mengucapkan terima kasih Ya kita mulai Nah langkah pertama adalah ini bila koefisien x kuadrat yaitu 2 dengan konstanta negatif 3 itu kita kalikan Hasilnya 2 kali minus 3 itu minus 6 Nah sekarang kita cari 2 bilangan yang hasil kalinya minus 6 dan jumlahnya itu minus 1 Nah disini minus 1 karena koefisien x kuadrat itu minus 1 Bilangan itu ialah minus 3 dan 2 Ini minus 3 dengan 2 itu jumlahnya 1 minus 1 hasil kalinya minus 6 Kemudian ini sekarang kita ubah Kita ubah bilangan ini Bentuk ini akan menjadi 2x kuadrat 2x kuadrat Dikurangi atau ditambah dulu 2x Ini 2x dari mana? Ini dari sini ini 2x kemudian minus 3x dikurangi 3 Nah ini lihat ini Ini 2x dan minus 3x itu kan tidak berubah berasal menjadi minus x Jadi nilai ini tidak berubah Nilai ini tidak berubah Kemudian kita lanjutkan Kita lanjutkan Kita kelompokkan Kelompok pertama itu 2x kuadrat plus 2x Kemudian kelompok kedua ini Yang ini Minus 3x Ya plus 3 Nah kenapa disini berubah menjadi 3x plus 3? Oleh karena di depan kurung ini Ada bilangan Ada tanda negatif Sehingga menjadi 3x plus 4 Sesudah itu kita lanjutkan bagaimana? Kita lihat faktor sekutunya 2x 2x kuadrat Ada 2x Ini juga 2x Kita keluarkan 2x Kemudian yang di dalam kurung adalah E Plus 1 Kemudian yang ini juga Kita keluarkan faktor sekutunya Yaitu 3 3 Kali X Plus 1 Yang di dalam kurung ini sama Dan kalau sudah yang di dalam kurung ini sama Maka Kita akan ambil 2x Dan Minus 3 2x Minus 3 Kemudian Kali X Plus 1 Jadi 2x minus 3 nya itu dari ini 2x dan minus 3 Kemudian X plus 1 nya itu dari Ini Nah begitu Begitulah cara Memfaktorkan Bentuk Yang ini tadi Sekarang bagaimana kalau yang nomor kedua Ya Nomor kedua Ya Nomor kedua Itu caranya sama saja Caranya sama saja Ini 3 Dengan 3 itu kita kalikan Menjadi plus 9 kan Plus 9 Sekarang 9 ini Kita pecah Yang jumlahnya 10 Hasil kalinya 9 Bilangan itu adalah 9 dan 1 Karena 9 kali 1 itu 9 9 ditambah 1 itu 10 Nah kemudian Kita tinggal melanjutkan yang seperti tadi Di atas Kita tulis 3x kuadrat 3x kuadrat Kemudian Ini 10 nya Kita Kita Urei Menjadi 9x Dan 1x Menjadi Menjadi 9x Plus x Plus 3 Gitu Ini tidak berubah Karena disini 10x Disini Diubah menjadi 9x Plus 1x Jadi tidak berubah Kemudian Kita kelompokkan seperti tadi Kelompok yang pertama adalah 3x Kuadrat Plus 9x Kemudian Kelompok yang kedua Adalah ini x Plus 3 Iya Begitu Sekarang Kita lanjutkan Disini Faktor sekutu dari 3x kuadrat Dan 9x Adalah 3x Iya Gitu ya Ini kalau Dikeluarkan 3x Kan Hanya akan menjadi X saja Kemudian 9x Dikeluarkan 3x Itu akan menjadi 3 Plus Disini X Plus 3 Nah Begitu ya Nah Sekarang kita lihat disini Ini yang di dalam kurung itu sudah sama X plus 3 Juga X plus 3 Maka Dari sini Kita bisa dapatkan Yang pertama 3x Plus 1 Ini jangan lupa ya Disini ada Koemisiin 1 3x Plus 1 Kemudian Kali X Plus 3 Nah Begitu Begitulah caranya Caranya Memfaktorkan Untuk Bilangan-bilangan Yang Koemisiin X kuadratnya itu Tidak 1 Di atas tadi 2 Disini 3 Nah Begitu caranya ya Terima kasih ya Atas perhatiannya Semoga ini bermanfaat Karena semua Anda Hebat Terima kasih ya